Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel RinoRain Di video kali ini saya mau ngajak kalian untuk nge-review figure dari Power Rangers Jungle Fury Ya ini dia Blood Rangers Yang saya ini beli memang tanpa box atau blisternya Tapi kalau kalian pengen tau kemasannya kurang lebih seperti ini Jadi selain figure kita dapet benda kayak flashdisk kurang tau fungsinya apa Soalnya terserang saya belum pernah nonton serialnya Jadi seperti apa saya gak tau Yang jelas biasanya saya beli figure ini suka random Jadi harap dimalumi Oke kita langsung aja ke figurenya Seperti namanya Blood Ranger untuk mencirikan karakternya Biasanya bagian helmnya si Power Rangers ini dibikin mirip dengan temanya Karena temanya adalah kelelawar jadi ini memang dibikin mirip kelelawar Jadi ini untuk bagian sayapnya Dan ini kayak lambang Batman ya Dan ini bagian kepalanya Nah kurang lebih seperti itu Nah kemudian di bagian belakang helmnya ini hanya polos aja Gak ada tekstur apa-apa Dominasi warnanya hitam putih dengan sedikit warna oranye di bagian sarung tangannya Terus di bagian dadanya ini ada lambangnya si Jungle Fury atau Lambangnya Blood Ranger ya ini Terus di bagian belakangnya kita ada melihat ini ada lubang ini gak tau fungsinya apa Terus ada kelihatan juga ini baut-bautnya Dan secara detail kalau kita perhatikan ini kita gak melihat ada kerutan-kerutan di bagian pakaiannya ini Cuma di bagian keteknya aja Selebihnya ini cuma polos Terus untungnya disini ada di bagian dada Kita melihat ada bentukan dadanya sama bentukan perut sixpacknya Selebihnya kalau untuk detailnya lumayan tapi memang gak detail-detail banget ya Oke selanjutnya kita lanjut ke artikulasinya kita cek Untuk di bagian kepalanya kita gak bisa menunduk atau menenggap Cuma bisa diputar 360 derajat Nah kemudian kita bisa rentangkan hanya sejauh segini Kita bisa putar 360 derajat Di bagian siku nya cuma single join Jadi cuma bisa ditekuk sampai segini aja Di bagian pergelangan tangannya ini gak ada join Tapi di bagian sarung tangannya ini ada Jadi kita gak bisa keataskan atau kebawakan Di bagian dada juga gak ada joinnya Jadi kita gak bisa gerak-gerakkan Di bagian pinggangnya juga gak ada Kita bisa kakankan kakinya kurang lebih sejauh ini Kemudian kalau kita kedepankan sejauh ini Kalau ke bagian belakang sejauh ini Bagian lututnya ya single join Jadi cuma 90 derajat aja Di bagian telapak kakinya Pergelangan kakinya bisa ke atas bisa ke bawah Tapi di bagian ujungnya itu gak ada join apa-apa Segitu aja untuk artikulasinya Sekarang kita bandingkan tingginya dengan figure lain Jika kita bandingkan dengan Marvel Legends Nah kurang lebih segini Kita bandingkan dengan Lightning Collection kurang lebih segini Jadi hampir mirip lah Gak jauh beda Oke mungkin untuk video kali ini Sekian dulu Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Serta nyalakan loncengnya Dan jika kalian gak suka dengan video kali ini Cukup kalian subscribe, like, komen, dan share Serta nyalakan loncengnya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya